Pendekar kembar jilid 7. Diam-diam Yewi siap siaga, jawabnya dengan tidak gentar, memangnya kau mau apa di mana budak shiko itu tanya Hem Khoa. Dia kan tiada permusuhan apapun dengan kau, kalau ada urusan boleh kau cari diriku, akulah yang bertanggung jawab seluruhnya, kata Yewi tegas. Hem Khoa menjadi gulsar, setiap perempuan yang kenal padamu satu persatu akan kubunuh semuanya, hektometer, kalau mampu boleh kau bunuh diriku saja, jengek Yewi. Jika kau berani menganiaya seorang anak perempuan yang lemah, jangan menyesal jika aku tidak sungkan-sungkan lagi padamu, perempuan lemah mendadak Hem Khoa bergumam dengan rasa hampa, memangnya aku ini bukan perempuan lemah? Kau bukan perempuan lemah, tapi kau perempuan gila, perempuan bawel, timbrung suputku mendadak. Jika dibandingkan Tan Siok Chin yang cantik laksana bidadari, kau mirip hantu belaka, bagus, bagus, Hem Khoa tertawa pedih, aku ini perempuan bawel, aku ini hantu, Tan Siok Chin adalah bidadari, sekarang hantu ini akan membunuh kalian. Coba bidadari mana yang dapat menyelamatkan kalian mendadak ia menyelingap ke kanan dan ke kiri ia serang Yewi dan suputku masing-masing satu kali. Yewi tahu kungfu perempuan ubanan alias Hem Khoa ini sangat tinggi, dengan hati-hati ia tangkis serangan orang. Pada saat itulah, sekonyong-konyong ada orang berseru, siapa itu Tan Siok Chin? Siapa Tan Siok Chin? Suaranya kedengaran nyaring dan jelas, tapi membuat pendengarnya merasa tidak enak, seperti yang terdengar itu bukanlah suara manusia, tapi suara badan halus yang datang dari alam halus. Tanpa terasa Hem Khoa berhenti menyelam dan membalik tubuh, serunya terkejut, hah, kau lagi. Kau datang lagi sekujur badan pendatang ini tertutup oleh rambutnya yang gompiok panjang dan jubah hitam, sehingga tampaknya memang serupa benar badan halus. Padahal yang berada di sini rata-rata adalah tokoh perselatan kelas 1, namun tiada seorang pun yang mengetahui bilakah perempuan berbaju hitam ini sampai di atas puncak gunung. Yeui sudah dua kali melihat perempuan berbaju hitam ini, dia berkesan sangat mendalam terhadapnya, maka ia lantas memberi hormat dan menyapa, tempoh hari berkat pertolongan Chiampu sehingga Yeui terlolos dari ancaman maut, budi pertolongan mana selama nyatakan ku lupakan, tiba-tiba suputku menegur, siapa kau? Apakah kau ingin mencari Tan Sok Chin Him Ki Ho Ajori terhadap ilmu silap perempuan berbaju hitam itu, diam-diam ia bergeser ke rumah bambu itu, ia bersiap akan menerjang ke dalam rumah, kobok ia akan dicengkeramnya untuk dibawa kabur. Terdengar perempuan baju hitam itu sedang bergumam sendiri, Yeui. Yeui. Nama empat nih seperti ku kenal dengan baik, tergerak hati suputku, ia melangkah maju dan menegur pula, apakah kau mau menyingkap rambutmu, supaya kami dapat melihat jelas siapa kau? Tapi perempuan berbaju hitam itu berbalik menyurut mundur berulang-ulang sambil berkata kau-kau, siapa kau? Apakah kau merasa sudah sangat kenal? Pada ku tanya suputku. Selagi perhatian orang lain terpencar, mendadak Him Ki Ho Ajori melayang masuk ke dalam rumah, kobok ia sedang tidur nyenyak di atas depan, tanpa ampun hiatu kelumpuhannya tertutup lalu Him Ki Ho Ajori merangkul pinggangnya dan dibawa lari. Yeui yang pertama-tama melihat Him Ki Ho Ajori sudah menghilang, ia tahu gelagat tidak enak, cepat ia melayang ke depan rumah bambu sambil membentak Him Ki Ho Ajori. Kau berani menculik di Him Ki Ho Ajori tidak berani menerjang keluar melalui pintu depan, sambil merangkul kobok ia ia terus meloncat ke atas, berat, atap gubuk itu diterjangnya hingga jebol, ia terus menerobos keluar, begitu hingga di tanah, belum lagi berdiri tegak segera melayang ke depan pula dengan ginkang yang tinggi. Ginkang Him Ki Ho Ajori jauh lebih tinggi ketimbang Yeui dan Suputku, kalau kedua orang itu ingin menolong kobok ia jelas tidak keburu lagi sekuatnya Yeui memburu sambil berteriak, lekas kau lepas dia tapi hanya sekejap saja Him Ki Ho Ajori sudah berlari sampai di tepi puncak dan mulai berlari ke bawah. Tak terduga, mendadak si perempuan baju hitam meluncur tiba secepat anak panah, kecepatannya ternyata melebihi Him Ki Ho Ajori. Begitu mendekat segera ia mencengkeram ke punggung Him Ki Ho A. Tanpa berpalingpun Him Ki Ho Ajori atau si perempuan baju hitam yang telah menyusulnya ia sendiri heran entah dirinya ada permusuhan apa dengan orang ini sehingga dirinya dimusuhi, sekuatnya ia melompat ke depan untuk menghindari cengkeraman lawan. Walaupun begitu, tidak urung baju kuning Him Ki Ho Ajori teraih oleh tangan lawan, brep, baju terobek sebagian besar sehingga kelihatan baju dalam Him Ki Ho A. Meski usia Him Ki Ho Ajori sudah setengah baya, namun dia masih bertubuh perawan, masih suci bersih, kini di hadapan dua orang lelaki bajunya terobek sehingga kulit badannya kelihatan, seketika mukanya menjadi merah, ia membalik tubuh dan mementak dengan gusar, kau orang gila. Ganti bajuku berbareng ia pun batas mencengkeram tubuh lawan, dengan gemas ia juga bermaksud menarik baju orang. Karena dimaki sebagai orang gila, si perempuan baju hitam lantas berdiri melenggong, ketika tangan Him Ki Ho Ajori menarik bajunya belum juga dia mengelap atau balas menyerang, dia berdiri kesima seperti patung. Dengan sebelah tangan mengempit koboknya, sama sekali Him Ki Ho A. tidak menyangka tangannya dapat meraih tubuh si perempuan berbaju hitam yang ilmu silatnya jelas jauh lebih tinggi itu, karena sangsi, ia tidak berani merobek bajunya agar tidak terjebak. Ketika dilihatnya orang sama sekali tidak bermaksud batas menyerang, mendadak timbul pikiran jahatnya, tangannya yang meraih berubah menjadi menyodok, telapak tangannya terus menyodok sekuatnya ke dada lawan. Sementara itu Ye Ui telah memburu tiba melihat keadaan berbahaya, cepat ia melolos pedang kayu terus menusuk. Him Ki Ho A. tidak berani gegabah, ia bila merandek sedetik saja dadanya pasti akan tertembus oleh pedang kayu itu. Cepat ia menarik kembali serangannya sambil melompat mundur, tusukan pedang Ye Ui dapat dihindarkan, ketika melompat mundur, kedua kakinya tidak lupa menendang sekalian ke bagian selangkangan si perempuan baju hitam. Awas, tiampu seru Ye Ui. Agaknya perempuan berbaju hitam terjaga mendusin oleh seruan Ye Ui itu, sedikit berkelit dapatlah tendangan berantai Him Ki Ho A. dipatahkan berbareng itu kedua lengan bajunya terus mengebut ke ida Him Ki Ho A. Menyadari betapa hebat kebutan lengan baju orang dan sukar di lawan, cepat Him Ki Ho A. melompat mundur lagi, namun ginkang si perempuan baju hitam jauh lebih tinggi daripada Him Ki Ho A, ia tetap membayangi orang dan kedua lengan bajunya tetap mengincar bagian mematikan di bawah ida lawan. Beruntun Him Ki Ho A. melompat tiga kali tapi tetap tak dapat terlepas dari lingkaran serangan perempuan baju hitam, keruan tidak ketalang takutnya, cepat ia lemparkan Kobok Ya ke arah lawan sekuatnya. Dengan sendirinya perempuan baju hitam menangkap tubuh Kobok Ya yang menerjang ke arahnya itu, kesempatan itu segera digunakan Him Ki Ho A. untuk angkat langkah seribu dengan ginkangnya yang hebat. Perempuan baju hitam menurunkan Kobok Ya ke tanah, segera pula ia mengejar ke arah Him Ki Ho A, terdengar teriakannya berulang-ulang, siapa yang gila? Siapa orang gila? Hanya sekejap saja bayangan kedua orang sudah menghilang di balik batu karang sana, namun suara yang dingin nyaring laksana suara badan halus itu sayut-sayut masih berkumandang dari kejauhan. Siapa orang gila? Siapa yang gila? Dengan lemah Kobok Ya berbangkit cepat Yewi menyongsongnya dan bertanya, apakah sudah baik? Ya ji baik sih sudah, cuma badan terasa tak bertenaga, jawab Kobok Ya dengan tertawa. Biarku pondong kau, kata Yewi. Segera ia memondongnya seperti waktu dia membawanya kemari. Dengan suara pelahan Kobok Ya membisiki Yewi, To'ako, apakah kau suka memondong diriku sejak dari kotanya Yewi memondong Nona itu sampai di Sionggo Taisan ini tanpa timbul sesuatu pikiran aneh? Kini demi ditanya oleh si Nona, seketika tubuhnya seperti kena aliran listrik, cepat ia melepaskan Nona itu. Kobok Ya menjerit dan terbanting jatuh. Cepat Yewi memondongnya lagi dan berulang-ulang minta maaf, ai, aku pantas mampus. Aku tidak tahu kau belum kuat berdiri, Kobok Ya mengikik tawa, ucapnya pelahan, kalau kuat berdiri, kau tidak mau lagi memondong diriku. Maka taulah Yewi jatuhnya si Nona tadi jelas disengaja, dengan tertawa ia berkata, Yaji, jangan nakal, Kobok Ya tertawa geli, ucapnya, Wah, kau berani bicara dengan lagak seperti ayahku, biarlah mulai besok aku akan bertambah nakal. Diam-diam Yewi menjulur lidah, ia pikir kalau si Nona benar-benar nakal, tentu bisa berabe, Kalau tidak masakah kau si Nona memberi nama Kobok Ya atau jangan liar kepadanya. Maka ia tidak menanggapi lagi, tapi terus mendekati suputku. Suputku masih berdiri termangu di situ, kedua matanya terbelalak memandang ke depan dengan kaku, entah apa yang sedang dipandangnya. Cian pual, kami akan mohon diri kata Yewi. Kobok Ya merontak turun dari pondongan Yewi sambil berseru, supepek baru sekarang suputku menarik pandangannya ke depan sana, Lalu menjawab dengan haru, baik-baikah suhumu ai, sudah lebih setahun beliau tak berpertemu denganku, jawab Kobok Ya. Suputku tidak mengacuhkan dia lagi, ia tanya Yewi, apakah kau kenal perempuan berbaju hitam tadi kenal, jawab Yewi. Siapa dia tanya suputku cepat. Yewi menggeleng dan menyahut, entah aku tidak tahu, suputku menjadi gulsar, damperatnya, katamu kenal, mengapa tidak tahu siapa dia bok yang mendongkol terhadap sikap suputku yang tak mengacuhkan dia itu, berbeda seperti biasanya jika dia datang bersama Sang Guru, sedapatnya suputku berusaha membuat senang hatinya. Segera ia menyindir, kau pun kenal padaku, tapi apakah kau tahu siapa diriku tanpa pikir suputku menjawab, kau ini murid Ye Teng Sin nih, masa aku tidak tahu, oh, ku kira kau tidak kenal lagi padaku karena Ye kau tidak berada di samping suhu, Rok Yei beroi ok olok pula, rupanya suputku menjadi heki juga, jengeknya, hektometer, waktu itu lantaran ingin ku minta petunjuk kepada Ye Teng Sin nih, makanya ku baiki dirimu, kalau tidak, untuk apa ku guberi seorang budak cilik macam kau ini? Bok ya lantas menggandeng tangan Yewi, katanya dengan mendongkol orang ini sangat busuk, aku takkan memanggil paman lagi padanya, segera ia menarik Yewi untuk berangkat, tapi baru saja berjalan beberapa langkah, mendagak kakinya terasa lemas dan jatuh terkulai. Cepat Yewi memondongnya lagi dan bertanya dengan khawatir, Hi, kenapa kau hiatu kelumpuhanku yang ditutup perempuan ubanan tadi belum lagi terbuka, tutur Bok ya. Segera Yewi melancarkan hiatu si nona, marilah kita pergi kata Bok ya dengan perlahan. Yewi juga jemuh terhadap suputku, ia pikir orang telah memberi minum racun padanya dan hanya dapat hidup lagi dua tahun, untuk apa dia menggubrisnya lagi, segera ia berjalan pergi dengan langkah lebar. Hi, si Alcu, sesungguhnya siapa perempuan berbaju hitam itu terdengar suputku berteriak pula. Tanpa berhenti Yewi menjawab dengan dingin, Sebelum ini hanya dua kali aku bertemu dengan dia dan tidak tahu siapa dia, baru saja Yewi sampai di pinggir puncak gunung, mendadak dilihatnya dari bawah segulung bayangan merah menerjang ke atas, terdengar pula suara teriakan orang, lekas menolong orang, lekas. Cepat Yewi mengegos ke samping dan memberi jalan, hampir saja dia tertumbuk diam-diam ia mendongkol terhadap kecerobohan orang, masa berjalan tanpa pakai mata, main seruduk dan terjang. Segera ia berpaling memandang siapa orang ini. Dilihatnya bayangan merah itu berhenti di depan suputku, kiranya seorang paderi bertubuh tinggi besar, tangannya juga memondong satu orang, dengan suara lantang ia berseru, apakah si cu ini sisu dengan suara bengis? Suputku menjawab, orang sisu tidak menolong orang, lekas kau bawa pergi dia Yewi pikir menolong jiwa manusia seperti menolong kebakaran, sedetik pun tidak boleh ditunda, pantas Hwasyo ini main seruduk dengan terburu-buru. Tanpa urus apakah suputku akan menolong orang atau tidak, segera Yewi hendak melangkah pergi. Tak terduga mendadak kobok ya berseru, to aku, coba kita putar bilik kesana dilihatnya Hwasyo jubah merah itu berumur antara tahun 1950-an, berkulit kehitaman, hidung besar dan matu cekung, tampaknya bukan bangsa Han, orang yang dipondongnya adalah seorang kongcu yang berkulit putih pucat, tiada warna darah sedikit pun. Terdengar si Hwasyo berkata dengan bahasa Tionggoan yang sangat fasih, betapapun kau harus menolong orang ini, tidak, sekali ku bilang tidak menolong tetap tidak ku tolong, jawab suputku tegas. Sekalipun dia adalah raja yang bertahta sekarang juga takkan ku tolong, habis berkata ia membalik tubuh terus hendak masuk ke dalam rumah. Cepat Hwasyo itu menyelingap ke depan suputku dan memohon dengan sangat, mohon si cu sudi menolongnya sekali ini, kelak pasti akan kami balas budi kebaikanmu ini, suputku bergelak tertawa, tanyanya, hahaha, entah dengan care bagaimana akan kau balas budi kebaikanku, mendengar nada orang sudah dapat ditawar, dengan girang Hwasyo jubah merah berkata, apapun yang si cu minta pasti akan kami penuhi, huh, kalau cuma harta benda saja ku pandang seperti sampah belaka, lalu dengan barang apa akan kau balas kebaikanku jengek suputku. Konon si cu gemar belajar ilmu silat, ku dengar barang siapa dapat mengalahkan kau dengan kufu sejati, barulah si cu mau menolong orang yang sakit, maka sekarang ada satu jilid kitab pusaka ilmu silat dapat ku hadiahkan kepada si cu, hektometer, jika demikian, jadi kau percaya akan dapat mengalahkan aku dengan ilmu silat mu jengek suputku pula. Orang sakit yang ku bawa ini sudah sangat gawat dan perlu mohon pertolonganmu dengan teliti, apabila harus men kekerasan lebih dulu, andaikan ku menang dan si cu terpaksa menolongmu ku kira-kira ini akan sangat berbahaya, sebab itulah ku rela memberikan kitab pusaka yang ku maksud, isi kitab ini lain daripada yang lain, yang penting asalkan si cu mau menyelamatkan orang, oh, jadi kau khawatir apabila aku kalah bertanding, lalu takkan menolong dia dengan sepenuh tenaga tanya suputku. Kalau aku tidak ingin bergerak, tentu takkan terjadi kalah atau menang, ujar si hwasi cetapi bila kau ingin ku tolong dia, tiada jalan lain kecuali kau kalahkan diriku dengan ilmu silat, jangankan cuma satu jelit kitab pusaka, biarpun kau bawa satu keranjang kitab pusaka juga aku tidak mau, jadi harus bertempur. Hwasio Jubah Merah menegas dengan menyesal. Ya tidak ada jalan lain jawab suputku. Hwasio Jubah Merah meletakkan kongcu yang dipondongnya itu dengan telentang, lalu berkata, jika begitu, bolehlah kita mulai. Dan kalau ku menang, benarkah si cu pasti dapat menyembuhkan dia dengan congkak suputku menjawab, jika kau tidak percaya, untuk apa kita bertempur? Boleh kau bawa dia pergi saja? Si hwasio lantas menyingkir ke sana, maksudnya supaya dalam pertarungan nanti orang sakit itu tidak terganggu, suputku tetap berdiri di tempatnya, terhadap orang sakit yang menggelepak di tanah itu pun tama sekali tidak dipandangnya. Setelah mengambil ancang-ancang, Hwasio Jubah Merah memberi hormat dan berkata, silahkan si cu mulai, baru sekarang suputku melirik sekejap ke arah si sakit dan dapat melihat jelas wajahnya mendadak air mukanya berubah, tanyanya kepada Hwasio Jubah Merah, tai su orang dari mana Aloyato, dari negeri Tiantiok, dan dia sekarang, jawab si hwasio. Dan dia siapa? Tanya suputku pula sambil menuding si sakit. Dia, dia, Aloyato menjadi ragu-ragu untuk menjawab. Apakah dia orang Turki? Tanya suputka dengan bengis. Terpaksa Aloyato menjawab, ia segera suputku menukas, lekas kau bawa dia pergi dari sini, sebab dia orang Turki, sekalipun nanti dapat kau kalahkan diriku juga takanku tolong dia, suku bangsa Turki di daerah barat, Sin Kiang, bersifat keras dan ganas, sedikit-sedikit men bunuh, daerah Tionggoan sering mendapat gangguannya, banyak pula penduduk di daerah perbatasan juga menjadi korban keganasannya, meski suputku sudah lama mengasingkan diri, tapi bila bicara tentang suku bangsa Turki yang kejam itu, seketika timbul rasa bencinya, maka kalau dia disuruh menolong musuh yang banyak membunuhi bangsanya sendiri jelas dia tidak sudi. Mau tak mau Yewi berseru memuji, betul, untuk apa menolong kawanan anjing Turki, air muka Aloyato berubah beringas, tanyanya, jadi si Cu benar tidak mau menolongnya dengan tegas suputku menjawab, lekas kau bawa dia pergi dan jangan diperlihatkan padaku lagi, kalau tidak, jangan menyesal jika orang susu terpaksa membunuh orang sakit, kini Yewi juga sudah melupakan kebencian dirinya terhadap suputku, serunya, Sucian Pual, jika mereka tidak enyah, Cai Hai akan bantu kau, tapi suputku lantas mendelik dan mendam peratnya, siapa suruh kau ikut cerwet? Lekas enyah boknya jadi mendongkol, katanya, toh aku, orang ini tidak kenal maksud baik orang, tidak usah menggubrisnya, pada saat itulah tiba-tiba si sakit berkata, suhu, kalau dia tidak mau mengobati diriku, untuk sementara keadaan murid juga tidak beralangan, biarlah kita mencari jalan lain saja, tidak, tidak boleh jadi, kata Aloyato sambil menggeleng, penyakitmu yang aneh ini hanya disaja yang mampu menolongmu, apapun juga hari ini harus menyuruh dia menolong dirimu, sungguh tak terduga bahwa orang Turki yang tergeletak di tanah itu pun fasi berbahasa Han, keruan bok dia heran, segera ia bertanya, Hi, kau belum mati tubuh Kongcu, bangsa Turki itu tidak bisa bergerak, tapi kepalanya dapat bergoyang, ia menggeser kepalanya dan memandang kogok dia dengan tersenyum, jawabnya, Hi, nona ini suka bergurau, kalau Cai Hel sudah mati, mana bisa kami datang kemari untuk minta pengobatan, bok dia sengaja hendak mengejek Suputki, katanya, Ah, rupanya kau tidak tahu bahwa tuan kita yang tabib mahasakti itu dapat menghidupkan orang yang sudah mati, sekalipun kau sudah mati pasti juga akan ditolongnya hidup kembali, cuma sayang, karena kau tidak mati, renakannya tidak bisa ditolong malah, aneh, mengapa bisa begitu ujar si Kongcu sakit? Sebab tuan tabib kita sekarang hanya menolong orang mati saja, orang hidup takkan ditolongnya, ujar bok dia dengan tertawa, maka kalau kau cerdik, hendaklah kau mati lebih dulu, bisa jadi dia akan segera menolong kau, si Kongcu sakit itu bertambah bingung. Dengan gusar alo yato lantas berteriak, jangan kau percaya ocehan budak itu, dia sengaja mengacau belu. Koubok ya berpaling dan berkata kepada Suputku dengan tertawa, Eh, Suto Ayah, aku tidak sembarangan mengoceh bukan sebentar bila mereka tetap tidak mau pergi, boleh kau bunuh saja mereka, bukankah berarti kau telah menolong mengirim arwah mereka ke alembaka, Jangan sembarang omong, ya ji, cepat ye uwi mendesis. Alo yato melotot benci kepada koubok ya, lalu berkata kepada Suputku dengan suara bengis, Coba katakan lagi, si cu mau menolong atau tidak. Suputku tidak menjawab dan tidak menggubrisnya, ia membalik tubuh dan menuju pula ke rumah bambu. Mendada alo yato melompat maju, telapak tangannya terus menabas. Cepat Suputku mengegos, dengan gusar ia bertanya, apakah kau memang ingin orang susu mengirim arwah kalian pulang ke rumah nenekmu jika mampu boleh kau bunuh kami, kalau tidak mampu dan berbalik ku tawan, mau tak meyakanku paksa kau menolong dia, kata alo yato. Hah, lucu, masa aku dapat kau tawan jawab Suputku dengan angkuh, betapapun ia cukup yakin kepada kungfunya sendiri. alo yato menabas sekali lagi dengan telapak tangannya sambil membentak. Kenapa tidak coba dulu segera Suputku balas menyerang, maka terdengarlah suara belang yang keras, kedua tangan beradu, alo yato berdiri tegak tak tergoyah, sebaliknya Suputku tergetar mundur beberapa tindak baru dapat menahan tubuhnya. Dari gebrakan ini sudah kentara tenaga dalam Suputku bukan tandingan alo yato, waktu alo yato menghantam lagi, Suputku tidak berani menangkis pula, cepat ia menggeser ke samping, lalu melancarkan serangan balasan. Diam-diam di ewi membatin, hebat benar tenaga paderi asing ini, sampai Suputku yang tergolong jago tua juga tak dapat menandinginya, dengan kuatir ia lantas membisiki Kobokya, wah, C. A. Ki, mungkin Suciampu bukan tandingannya meski berada dalam ponongan iye ui, Kobokya dapat mengikuti pertarungan itu, katanya, ya, Suputku pasti tak dapat melawannya. Dari mana kau tahu tanya iye ui? Dari suhu pernah ku dengar ceritanya bahwa alo yato tergolong jago kelas satu negeri Tiantiok, ahli dalam Ciyang Hoat, ilmu pukulan tangan kosong, sejenis karate jaman kini, Suputku sendiri bukan ahli ilmu pukulan, mana dia sanggup menandinginya demikian, Bokya sengaja memberi komentar dengan suara agak keras. Tentu saja ucapan Bokya itu dapat didengar oleh Suputku, diam-diam ia terkejut, se-yogianya dia harus berganti siasat dan mengeluarkan senjata, tapi dasar tinggi hati, ia masih penasaran, pikirnya, biarpun bukan tandingannya juga tetap akan ku lawan, untuk bertahan sama kuatnya ku kira tidak sulit, dengan cepat 20 jurus telah berlalu, ilmu pukulan alo yato tidak ada sesuatu yang luar biasa, maka dapat ditahan oleh Suputku dengan sama kuat diam-diam. Suputku berbesar hati, ia pikir tokoh kelas satu negeri Tiantiok ternyata juga cuma begini saja. Segera ia ganti permainan kungfunya, ia keluarkan ilmu pukulan hasil pemikiran sendiri selama 20 tahun ini. Ilmu pukulannya ini memang hebat, dengan pedang kayu besi Yeui saja tidak dapat menandinginya, maka diang-diam anak muda ini pun percaya padri jubah merah ini tak dapat mengalahkannya, di luar dugaan, meski alo yato masih tetap bertempur dengan ilmu pukulannya tadi, namun setelah berpuluh jurus tetap tidak ada tanda kalah sedikitpun, seperti ilmu pukulan Suputku yang hebat itu tidak mendatangkan daya ancaman apapun terhadapnya. Yeui menjadi heran, ia coba mengamati mereka dengan lebih seksama, selang sejenak barulah diketahuinya kelihayan alo yato. Kiranya ilmu pukulan padri jubah merah itu sudah mencapai tingkatan yang ajaib dan dapat dimainkan sesuka hatinya, dengan ilmu pukulan yang sama, asalkan dia mengerahkan tenaga dalamnya lebih kuat, seketika daya tekan ilmu pukulannya itu juga akan tambah lihai sehingga cukup untuk menahan serangan Suputku, sebab itulah kedua pihak kelihatan sama kuat, sedangkan alo yato tampaknya belum lagi mengeluarkan segenap, tenaganya. Makin lama bertempur makin sedih hati Suputku, tadinya ia mengira dengan kufu hasil pemikirannya selama berpuluh tahun ini pasti dapat memberi hajaran kepada alo yato, siapa tahu sekarang ternyata tidak bermanfaat sama sekali, jerih payah selama dua puluh tahun ini terbuang percuma, dengan sendirinya ia merasa sedih. Awas mendada alo yato membentak, tenaga pukulannya segera bertambah kuat dengan damparan angin yang menderu-deru. Bukan saja tenaga pukulannya mendadak bertambah kuat, bahkan gerak perubahannya tambah bagus, nyata jauh berbeda daripada permainannya tadi hanya menangkis 3-4 kali saja Suputku sudah merasakan beratnya pukulan lawan dan terancam bahaya. Mendada alo yato membentak pula, kena berbareng itu ke 10 jarinya terpentang, secepat kilat ia mencengkeram ke dada lawan. Suputku pikir apapun juga tidak boleh dada sendiri tercengkeram musuh, kalau tidak, malunya pasti akan habis-habisan, karena itulah cepat ia sambut serangan lawan dengan mendorong kedua tangannya ke depan, meski menyadari tidak boleh keras lawan keras, namun keadaan sudah keperet dan tidak memberi kesempatan berpikir lagi baginya. Alo yato tidak menyangka Suputku akan menahan serangannya dengan keras lawan keras, bentaknya pula, kau cari mampu seketika terdengarlah benturan keras, Suputku mencelat ke udara seperti layangan putus benangnya, namun pikirannya masih cukup jernih, waktu jatuh ke bawah ia sempat melejit sehingga jatuhnya cuma terduduk dan tidak sampai terbanting, walaupun begitu kedua tangannya yang digunakan menahan di tanah terasa kaku pegal juga dan sukar diangkat lagi. Haha, coba, tertawan tidak kau sekarang ejek Alo yato dengan tertawa. Selangkah demi selangkah ia mendekati Suputku tampaknya seperti pasti dapat membekuk Suputku dengan mudah. Ketika sudah dekat, mendadak Suputku melompat bangun dan pasang kuda-kuda dengan mendeli. Masa kau berani bertempur lagi sindir Alo yato, kenapa tidak berani jawab Suputku pada saat itulah mendadak terdengar kobok ia berseru. Langit membentang luas samudera sejejana mata, seketika semangat Suputku tergugah demi mendengar kata-kata kobok ia itu, segera ia memusatkan pikiran dan mendengarkan dengan cermat. Kiranya dahulu guru bokia, yaitu iteng sini, membawa bokia ke tempat Suputku, waktu itu usia bokia baru 10 atau 11 tahun, karena sejak kecil badan bokia sangat lemah, selalu sakit-sakitan sehingga sukar untuk belajar silat, maka iteng sini membawanya ke Siaungot Taisan untuk minta pengobatan pada Suputku. Sudah lama Suputku sangat mengagumi ilmu silat iteng yang maha sakti, ia lantas minta nikoh sakti itu mengajarkan sejurus gufu sebagai imbalannya akan mengobati bokia hingga sehat dan kuat, selain itu ia pun berjanji kelak akan menolong satu kali lagi kepada nona itu iteng sendiri tidak mampu menyehatkan badan bokia yang pembawaannya memang lemah, terpaksa ia terima syarat Suputku. Kemudian kesehatan bokia memang dapat dipulihkan seperti anak emak umumnya. Maka L. K. Teng juga menepati janjinya dan mengajarkan gufu yang diminta Suputku, lebih dulu ia memberikan perlambang dengan menyebut langit membentang luas samudra Siyo Janameco hanya satu kalimat saja ia menyebut, dan tidak menyambungnya lagi, lalu buru-buru ia mengajarkan sejurus ilmu langkah ajaib kepada Suputku, habis itu iteng lantas pergi dengan membawa kobok dia. Sudah hampir sepuluh tahun Suputku berlatih ilmu langkah ajaran iteng sini itu, tapi di mana letak intisari ilmu langkah itu belum lagi ditemukan, meski ada hasilnya sedikit, namun tidak dapat dikatakan sebagai ajaib. Ia selalu merasa di dalam latihannya ini pasti ada bagian yang salah, maka teringatlah dia oleh perlambang yang pernah disebut oleh iteng sini dahulu, ia pikir kunci utama daripada ilmu langkah itu pasti terletak dalam perlambang itu, hanya saja perlambat itu entah mengapa tidak seluruhnya diuraikan oleh iteng sini. Kini mendadak didengarnya satu-satunya murid pewaris iteng sini mengucapkan pula perlambang itu, seketika ia menjadi lupa daratan, seluruh perhatiannya dicurahkan untuk mengikuti kata-kata perlambang yang diuraikan kobok dia dan tidak ambil pusing lagi terhadap Aloyato. Dengan cermat ia mendengarkan kata-kata kobok dia, makin lanjut makin terangsang perasaannya. Aloyato sendiri bertekad akan menaklukan suputku lahir batin agar orang rela mengobati murid kesayangannya itu dengan sesungguh hati, maka ia tidak menyerang lagi ketika melihat lawan berdiam saja. Cukup lama kobok ia menguraikan secara panjang lebar, akhirnya ia menyebut beberapa kalimat terakhir, di dalam perlambang inilah terletak kemujizatannya, lalu habis dan berhenti. Serentak suputku berteriak, Aha, pahamlah aku sekarang berbareng ia terus melangkah ke depan Aloyato. Cepat Aloyato mencengkeram pula ke dada lawan, tapi meleset, bahkan kehilangan bayangan suputku. Keruan Aloyato terkejut, belum lagi sempat terpikir apa yang terjadi, tahu-tahu punggungnya kena digebuk dengan tepat oleh kepalan suputku, untung tangan suputku masih pegal karena jatuhnya tadi sehingga tenaganya banyak berkurang, maka Aloyato hanya terdorong sempoyongan ke depan dan tidak sampai jatuh tersungkur. Cepat Aloyato membalik tubuh dan segera mendahului menyerang pula, serangannya sekarang tidak kenal ampun lagi dan sangat dasyat. Tapi suputku seperti tidak mengacuhkan serangannya, ketika pukulannya sudah dekat, mendadak dia menggeser ke samping, pandangan Aloyato menjadi kabur, kembali lenyap pula bayangan suputku, bahkan punggungnya lagi-lagi kena digenjot dan hampir saja dia jatuh terjerembab. Aloyato mengamuk, beruntun-runtunnya menyerang tujuh kali, tapi ujung baju suputku saja tak tersenggol, sebaliknya punggung sendiri kembali dihantam tujuh kali. Meski hantaman tujuh kali ini tidak sampai melukai Aloyato, tapi telah meruntuhkan semangat tempurnya, ia menghelana pas panjang terus melompat keluar kalangan, kongcu sakit itu terus diangkatnya. Suputku sengaja menyindir, Hi, kenapa mau pergi? Apakah tidak ingin coba-coba beberapa kali gebukan lak dengan lantang Aloyato berkata, pada suatu hari ilmu langkahmu itu pasti akan kupatahkan, pada saat kau dapat mematahkannya mungkin jiwamu sudah melayang lebih dulu, kau Bokya ikut berolok-olok dengan tertawa. Aloyato memandang lekat-lekat si nona sekejap, wajah Bokya diukirnya di dalam benaknya, lalu mendengus terus berlari pergi. Setelah Aloyato angkat kaki, kontan suputku lantas jatuh terduduk. Kau dapat memainkan ilmu langkah ajaran suhu itu dengan selancar ini, boleh juga kau kata Bokya. Suputku mendengus, Hektometer, dahulu mengapa guru-mu hanya mengajarkan kerum langkahnya dan tidak memberitahukan kuncinya bila mana suhu mengajarkan kunci rahasia ilmu langkah itu sejak mula, saat ini siapa lagi di dunia ini yang mampu menandingi kau ujar dengan tertawa. Suputku pikir alasan ini memang betul, buktinya sudah hampir 10 tahun dirinya berlatih ilmu langkah itu dan tiada sesuatu kemajuan yang berarti, tapi sekarang, hanya sebentar saja si nona memberitahukan kunci ilmu langkah itu, seketika dapat dimainkannya dengan ajaib. Apabila Daululiteng langsung mengajarkan segenap rahasia ilmu langkah itu kepadanya, memang betul saat ini dirinya pasti tiada tandingannya di dunia ini. Berpikir sampai di sini, segera ia menjeni Gek, Hektometer, apakah guru-mu kuatir aku akan malang melintang di dunia Kango sehingga kungfu yang diajarkan padaku menurut perjanjian itu hanya setengah-setengah saja meski hanya setengah-setengah, apakah kau merasa tidak cukup jawab Bokya dan mengapa sekarang kau uraikan lagi kuncinya, tanya suputku dengan suara rada gemetar. Kau menyelamatkan jiwaku dengan melanggar peraturanmu, dengan sendirinya harusku balas satu kali kebaikanmu, kata Bokya. Semakin hebat gemetar tubuh suputku, mukanya pucat, giginya gemertuk, suaranya juga terputus-putus, Han? Han Tok Chi yang hah, apa katamu? Han Tok Chi yang seru ye and we kaget. Waktu ia periksa punggung tangan suputku, dilihatnya kedua tangan Tabib Sakti itu berlumut bunga es, teringat dia ketika Aloyato mengadu tangan dengan suputku sehingga Tabib Sakti ini terpukul mencelat. Tentu pada saat itulah Aloyato menyalurkan racun dingin ke tangannya dan baru sekarang racun itu mulai bekerja. Suputku meronta bangun sekuatnya, lalu berjalan dengan lemah ke rumah bambunya, tapi hanya beberapa langkah ia lantas jatuh. Bekerjanya Han Tok atau racun dingin itu ternyata sangat cepat, hanya sebentar saja sekujir badan suputku seolah-olah terbungkus oleh satu lapis es yang tipis. Terdengar gemertuk gigi suputku semakin keras, ucapnya dengan lemah dan terputus-putus, lek lekas ke titik ke kamarku dan ambilkan Sam Yang Titik Tan, tanpa pikir Yewi menurunkan kogoknya, lalu berlari masuk rumah bambu itu, diambilnya satu botol porselen kecil yang pada etiketnya tertulis Sam Yang Tan. Berkoma berikan padaku, seru suputku, begitu Yewi menyodorkan botol kecil itu, serem tak suputku merampasnya, dengan tangan gemertar ia membuka tutup botol dan menuang tiga biji pil warna putih dan ditelan sekaligus, lalu berduduk sambil memejamkan mata. Mujarab benar ketiga pil itu, hanya sebentar saja, lapisan es tadi cair seluruhnya sehingga membasah kuyuki baju suputku seperti baru saja diguyur, sejenak kemudian, gemertar badannya juga hilang, ia membuka matu dan berkata, Nihaya Mat, akhirnya sebagian besar racun dingin dapat dicairkan, Yewi masih menungguinya di samping, tiba-dua ia bertanya, ada berapa orang yang mahir hantuk yang di dunia ini mendadak suputku, seperti sudah melupakan pertolongan Yewi yang telah mengambilkan obat tadi, dengan menarik muka ia menjawab, kenapa kalian belum pergi kontan bok? yang mendamperat, dasar manusia tidak tahu kebaikan orang, jika kami pergi sejak tadi dan to' aku tidak mengambilkan obat bagaimu. Saat ini mungkin kah sudah mampus terbeku dan masakah masih mampu bicara segarang ini suputku tetap tidak peduli, jengeknya obat ini kan milikku, bocah itu hanya mengambilkan saja, apa susahnya hu, dasar manusia tidak punya liang sim, hati nurani, oh melebok ia pula dengan gemas. Liang sim apa segala, jengek suputku, hakikatnya gurumu tidak pernah membalas kebaikanku. Bangsa Itpeng itu seharusnya mengajarkan sejurus kungfu padaku, tapi dia hanya mengajarkan setengah bagian padaku, sekarang baru kau uraikan lagi setengah bagian lain, hal ini sebenarnya seperti kau tebus kesalahan gurumu padaku, kau berani memaki suhuku teriak bok ia dengan mendeli. Suputku tidak menggubrisnya, ia melanjutkan pula, tapi sesungguhnya aku pun tidak dapat dikatakan telah menolong kau, kau tidak menolongku, habis siapa yang menawarkan racun biru hantu dalam tubuhku tanya bok ia heran. Kuatir suputku menceritakan apa yang terjadi cepat, yeui mendahului berseru, memang dia yang menyembuhkan kau, siapa lagi? Ayolah kita pergi saja segera, ia hendak memondong bok ia pula, tapi dilihatnya nona itu telah berdiri sendiri. Suputku lantas, menjengek, sebaiknya kau jangan bergerak dulu, dengarkan baik-baik ceritaku ini. Kau tahu, jiwamu sekarang diperoleh dengan tukar-menukar, kau berani omong bentak yeui. Sekarang aku takkan dikalahkan lagi olehmu setelah ku pahami lengpo-wipoh. Langkah ajaib seng bidadari, seuruhnya, kata suputku. Bok ia mendesak maju sambil berkata, coba ceritakan, kira bagaimana jiwaku diperoleh dengan tukar-menukar? Baru beberapa langkah, beluk, mendadak ia jatuh terkulai. Sudah ku katakan jangan bergerak dulu, tidak salah bukan kata suputku. Hi, kenapa dia seru yeui kuatir? Suputku tertawa terkekeh-kekeh, katanya, unuk apa kau eduli dia, meski dia tak dapat bergerak dengan dok, as, sedikitnya kan lebih baik daripada jiwamu yang hanya dapat bertahan dua tahun saja, dia sengaja hendak melukai hati pasangan kekasih itu, asalkan dapat menyaksikan batin mereki tersiksa, dalam hatinya akan mendapatkan kepuasan yang sukar dicari. Dengan suara sedih dan kuatir, Mok ia bertanya, To'ako, jadi jiwaku ini kau tukar dengan jiwamu, jangan kau percaya ocehannya, jawab yeui, eh, kenapa kau tidak dapat bergerak, hehehe, apa gunanya kau tanya dia, betapapun dia juga tidak tahu, jengek Suputku. Terpaksa yeui bicara dengan ramah dan setengah memohon, dapatkan ciampu menyembuhkan dia Suputku menggeleng, katanya, aku pun tak berdaya, racun biru hantu itu terlambat dipunahkan, selama hidupnya kedua kakinya jangan harap akan dapat pulih seperti sedia kala lagi, aku tidak percaya di dunia ini tidak ada obat yang dapat menyembuhkan kaki ya ji, kata yeui dengan penuh keyakinan. Ada sih ada, tapi kira bagaimana akan kau dapatkan obat itu kalau cuma mengandalkan tenagamu saja kata Suputku. Obat apakah itu cepat yeui bertanya. Aku tidak berkewajiban memberitahukan padamu, kau bicara atau tidak dengan berang yeui melolos pedangnya. Sudahlah To'ako jika dia tidak mau menerangkan, seru bok ya. Kau sendiri hanya tahan hidup dua tahun lagi, apa gunanya biarpun nanti kakiku dapat disembuhkan di angacobe lo, jangan kau percaya, kata yeui. Aku akan hidup lagi beberapa puluh tahun, kakimu pasti dapat disembuhkan, kalau dia tidak mengobati kau, aku bersumpah takkan menyudahi urusan ini dengan dia. Hehehe, Suputku terkekeh pula, apa gunanya kau dustai dia? Pil yang kuberikan itu adalah racun mahalihai, dua tahun kemudian pasti akan bekerja, tatkala mana sekalipun hoatu, tabib sakti di jaman senkok, hidup kembali juga tak berdaya menyelamatkan kau, apakah lantaran diriku, maka To'ako menelan pil racun itu tanya bok ya dengan getir. Kuatir si nona akan berduka, yeui menyangkal katanya, tidak, tidak pernah terjadi hal demikian. Justeru lantaran ku kalahkan dia dengan ilmu pedangku, terpaksa dia menolongkan, lalu ia berpaling ke arah Suput KTI dan berteriak, apakah kau berani menyangkal tidak ku kalahkan dan mau tak kurno kasmiuhkan? Miuhkan ya ji hal ini memang fakta, mau tak mau Suputku harus mengakuinya, ya, betul, tapi, tanpa memberi kesempatan bicara lebih lanjut, segera pedang yeui menusuk ke dada orang. Suputku tahu ilmu pedang yeui sangat lihai, ia tidak berani gegabah, cepat ia melompat untuk berkelit. Tusukan yeui mengenai tempat kosong bahkan bayangan Suputku lantas menghilang. Awas, to'ako, kembali dia memainkan lengpo-wipo leserubok dia. Yeui terkejut, tanpa berpaling ia membalik terus menusuk pula ke belakang, namun kedua tangan Suputku sempat menyampuk batang pedang kayu itu. Kini tenaga Suputku sudah pulih, dalam keadaan tak terduga, yeui tidak kuat lagi memegang pedang kayu itu, kontan pedang kayu itu tergetar mencelat. Sekali serangannya berhasil, Suputku tidak memberi kelonggaran pula, dengan langkah ajaib lengpo-wipo, kedua tangannya segera menabas lagi. Karena langkah lawan yang aneh, yeui tak dapat meraba ke arah mana dirinya harus balas menyerang, dilihatnya bayangan tangan Suputku menyerang dari berbagai penjuru. Dalam keadaan kepepet, mendadak teringat olehnya tiga jurus pukulan sakti ajaran kan ciau mudah hulu, buru-buru ia melancarkan tiga jurus itu. Dalam keadaan kepepet, ketiga jurus pukulan itu memang sangat efektif, matelumlah, tianlah sen ciau atau tiga jurus jaring langit itu adalah ilmu pukulan yang maha dasyat, sedangkan sekarang yeui tidak tahu di mana beradanya musuh, dari segenap penjuru hanya bayangan musuh belaka, terpaksa ia balas menyerang dengan tiga jurus yang dasyat itu untuk menyelamatkan diri. Begitu ketiga jurus itu dilancarkan, betapapun Suputku tidak mampu mendekat, terpaksa keduanya saling gebrak berhadapan sehingga belasan kaki. Tenaga dalam yeui kalah kuat, setelah menahan beberapa kali serangan Suputku, darah dalam longga dadanya bergolak hebat karena guncangan tenaga pukulan lawan itu, hampir saja ia tidak tahan dan jatuh pingsan. Untung racun dingin yang mengeram di tubuh Suputku itu belum lenyap seluruhnya, setelah mengadup pukulan beberapa kali, darah mengalir lebih cepat, racun dingin itu pun kumat lagi. Karena rasa dingin yang semakin bertambah hebat, Suputku tidak berani bertempur lebih lama lagi, terpaksa ia tarik kembali serangannya dan berhenti dengan sikap yang dibuat setenangnya, ia pandang yeui sambil tertawa dingin, lagaknya seperti sengaja mengelah pada anak muda itu. Yeui menghela nafas lega, ia pun berdiri tenang untuk mengatur nafas, sejenak kemudian barulah pergolakan darah dapat diredakan, ia menyadari dirinya masih sukar melawan Suputku, tapi ia pantang menyerah, ia menantang lagi, apa obatnya yang kau maksudkan itu? Lekas katakan, kalau tidak, ayolah kita bertempur pula mendadak kogok, ya berseru, to aku, sekarang lengpo-wipoh dapat dimainkannya dengan semakin lancar, sukar kau mengalahkan dia, tidak perlu bertempur lagi, tidak, kalau dia tidak menerangkan nama obat itu, mati pun harus kutempur dia, seru yeui dengan bandel. Aku tidak menghendaki kakehku sembuh, aku cuma menginginkan dipondong kau setiap hari, tapi satu hari kakimu tidak sembuh, satu hari pula aku tidak tenteram kata yeui dengan pedih, sambil bicara segera ia mendekati Suputku dan siap tempur lagi. To aku, apakah kau tidak suka memondong diriku? Apakah kau hendak melukai hatiku cepat? Mokya berkata pula dengan sayu. Yeui menghentikan langkahnya, dan berkata, aku pasti tidak akan melukai hatimu. Mokya kuatir yeui mengalami cedera, ia tahu betapa hebatnya langkah ajaib lengpo-wipoh. Dengan rawan ia berkata pula, jika kau bertempur lagi berarti akan melukai hatiku, kesempatan itu segera digunakan oleh Suput. Sudia sengaja menantang pula, ayolah, kalau berani lekas bertempur lagi, jika dapat kau kalahkan diriku akan segera ku beritahukan nama obat itu, inilah akal ingin mundur malah maju, padahal keadaannya sekarang juga berbahaya, sebenarnya ia sangat berharap kedua muda mudi itu selekas-lekas pergi saja, kalau tertahan lebih lama tentu penyakitnya akan ketawan. Sebab saat ia rasa dingin dalam tubuhnya telah bertambah hebat dan hampir sukar tertahan lagi. Yewi tidak ingin melukai hati kogoknya, ia pun tahu bila bertempur lagi juga akan sukar mendapat kemenangan, maka pedang kayu lantas dijemputnya dan diselipkan lagi pada pinggangnya, kogoknya dipondongnya sambil berucap dengan tersenyum pedih, aku pasti akan menyembuhkan kakimu. Habis berkata ia terus melangkah ke tepi puncak gunung. Tapi sebelum dia turun ke bawah, mendagak suputku berteriak, obat itu adalah Tian Liong Chu, pusaka kerajaan Turki, Yewi sangat girang, serunya, kaya, bagaimana menggunakannya suputku mendengus hektometer, lantaran kebaikanmu mengambilkan obat tadi, maka ku beritahukan padamu, sampai di sini mendadak ia berhenti, selagi Yewi hendak putar balik untuk tanya, tiba-tiba suputku berseru lagi, digelas menjadi bubuk dan diminum bersama arak, setelah tahu kera menggunakan obat yang dimaksud, Yewi tidak mau tinggal lebih lama lagi di sini, segera ia melayang turun gunung secepat terbang. Saat itu suputku telah menggigil kedinginan giginya gemertuk, sekuatnya ia mengucapkan kalimat terakhir tadi dan hampir saja ketahuan penyakitnya, cepat ia menuang lagi tiga biji pil putih dan ditelan, ilmu pertabibannya memang mahasakti, untuk menyembuhkan racun dingin itu tentu bukan pekerjaan sulit baginya, oh 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 nol oh 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 setiba di kaki gunung, kok bok ya bertanya, to'a ko, kita akan kemana ke negeri Turki? jawab Yewi, bagaimana kalau kita tidak pergi ke sana, sebab apa bok ya menempelkan kepalanya di dada anak muda ini, dan berkata dengan suara lembut, Biarlah kita hidup bersama dengan baik-baik selama dua tahun ini Tergetar perasaan Yewi Teringat olehnya jiwanya hanya tahan dua tahun saja Dari nada ucapan si Nona Agaknya Mbokya bersedia menyerahkan diri kepadanya Terharu hati Yewi Tapi lantas terpikir olehnya Jiwanya yang cuma tersisa dua tahun itu Mana boleh digunakan merusak kebahagiaan selama hidup si Nona Maka dengan tegas ia menjawab Tidak, kita harus pergi ke Turki Pelahan Mbokya menggeleng Katanya, jagoan Turki tak terhitung jumlahnya Sedang Tian Leongcu, mutiara naga langit Adalah benda pusaka kerajaan Turki Masa begitu mudah mendapatkannya Untuk apa engkau harus menghadapi bahaya besar bagiku Untuk mencari Tian Leongcu yang tak berverguna itu Kenapa tidak berguna? Tian Leongcu LM dapat menyembuhkan kakimu seru Yewi Tidak, aku tidak ingin kakiku sembuh Hah, seperti anak kecil saja Ujar Yewi dengan tertawa Di dunia ini mana ada orang yang suka menjadi cacat Mendadak Mbokya berucap pula dengan ilmen Tidak, aku tidak ingin kakiku sembuh Aku tidak ingin sembuh Yewi menganggap si nona bicara seperti anak kecil Tanpa menanggapi ia terus mempercepat langkahnya Tak lama kemudian sampailah mereka di suatu kota Banyak orang berlalu lalang Maka Mbokya tidak enak untuk menilmen lagi Ia menempelkan mukanya rapat-rapat di dada Yewi Matelumlah, seorang anak perempuan dipondong seorang pemuda di depan umum Betapapun tentu merasa malu Yewi berhasil menyewa sebuah kereta kuda Mereka lantas naik kereta dan memberi pesan kepada kusir ke arah mana kereta itu menuju Sejenak kemudian kereta lantas dilarikan secepat terbang Di dalam kereta, tiba-tiba Mbokya berkata Kenapa tadi kau tanya suputku di dunia ini Ada berapa orang yang mahir menggunakan hontok ciang Sebab waktu ayahku meninggal keadaannya menggigil Seperti terkena hontok ciang itu Tapi tidak diketahui siapa yang menyerang beliau tutur Yewi dengan berduka Suhu pernah bercerita tentang hontok ciang Katanya hontok ciang adalah kufu khas negeri Tiantiok Di daerah Tionggoan tidak ada orang yang mahir menggunakannya Tampaknya di antara pembunuh ayahku itu pasti juga terdapat orang Tiantiok Kata Yewi dengan menyesal Jangan-jangan Aloyato itulah pembunuhnya Tapi dalam buku daftar nama pembunuh pemberian ayahmu itu tidak terdapat nama Aloyato Apakah tidak ada catatan prihal pihak Turki mengirim orang untuk membunuh ayahku ada Bahkan belasan kali jika begitu tentu tidak salah lagi Aloyato pasti juga pernah diutus oleh kerajaan Turki untuk membunuh ayahku Bisa jadi lantaran kepandainya sangat tinggi sehingga tidak tertangkap oleh paman Yewi Maka di dalam daftar tidak tercatat namanya Yewi pikir keterangan ini cukup masuk di akal Apalagi murid Aloyato itu tampaknya adalah bangsawan Turki Jika Aloyato bekerja bagi kerajaan Turki Tentu ada kemungkinan pernah diutus untuk melakukan pembunuhan terhadap Kosiu Bokya bertutur pula Bisa jadi tak kala mana Aloyato belum berhasil meyakinkan Hontok Ciang Dia bukan tandingan paman Yewi Sebaliknya dilukai paman Yewi dan kabur Setelah berhasil meyakinkan Hontok Ciang Lalu Aloyato datang lagi menuntut balas terhadap paman Yewi Makin dipikir Yewi merasa cerita Bokya itu makin masuk di akal Mendadak ia berucap dengan tegas Jika begitu, aku lebih-lebih harus pergi ke Turki Sebenarnya maksud Bokya ingin mencegah agar anak muda itu jangan pergi ke Turki Dan menyerempet bahaya baginya Sekarang Yewi bertekad pergi ke sana demi menuntut balas Maka Bokya tidak berani merintanginya lagi Teringat kepada kematian ayahnya yang mengenaskan Hati Yewi menjadi berduka Ia duduk dengan diam Dalam pada itu tabir kereta telah dilepaskan Selang sekian lama, Bokya merasa kesal Ia coba menggulung tabir pintu kereta Mendadak pemandangan sepanjang jalan dapat terlihat Ternyata kereta itu menuju ke arah timur Ke daerah Tionggoan Keruan Bokya terkejut dan heran Tanyanya, Hi, Toako Kereta ini menuju kemana pulang ke Pakya? Jawab Yewi Mengapa pulang ke Pakya? Tanya Bokya Setelah ku antar kau pulang ke rumah Segera Toako sendiri akan berangkat ke Turki Kau tidak mau ku ikut pergi ke sana Tif Bokya dengan sedih Betapa bahayanya kepergianku ke Turki Dapatlah dibayangkan sedangkan kakinmu belum bebas Ya, memang Bokya tersenyum getir Ikut pergi Bukannya membantu Sebalik Yifa akan menjadi beban bagimu malah Makanya kau istirahat saja di rumah Selekasnya Toako pasti akan pulang Kata Yewi Dengan senubok Ya berkata Toako ke Turki untuk menuntut balas pada Aloyato dan tidak perlu lagi mencari Tian Leongcu Sek, sebab apa tanya Yewi denaan melengat Habis, nanti kalau Toako pulang Tentu aku sudah mati Apa gunanya Tian Leongcu omong kosong? Kau baik-baik saja Mana bisa mati omel Yewi? Mendadak si Nona menjatuhkan diri ke pangkuan Yewi Ratapnya dengan menangis Aku tidak mau berpisah dengan Toako Yewi tepuk-tepuk Bahu si Nona Dengar perlahan dan menghiburnya Jangan menangisi Jangan menangisi Di dunia ini tidak ada perjamuan yang tidak bubar Orang hidup pasti ada Kalanya harus berpisah Kita hanya berpisah untuk sementara saja Pasti selekasnya akan bertemu lagi Mendadak Mokya duduk tegak lagi Sambil mengusap air matanya Lalu berkata dengan tegas Jika Toako mengantarku pulang Engkau pasti takkan bertemu denganku lagi Hi, ah, apa yang akan-akan kau lakukan Tanya Yewi khawatir Aku tidak ingin hidup lagi Jengek Mokya Yewi terkejut Hi, kau Bila teringat watak Mokya yang keras Apa yang dikatakannya bukan mustahil Akan dilaksanakan dengan menghela nafas Terpaksa ia berkata Baiklah, boleh kau boleh pergi bersamaku Karena maksud tujuannya tercapai Mokya tertawa cerah Serunya dengan gembira Jika begitu lekas kereta disuruh putar balik Tidak ada jalan lain Terpaksa Yewi memerintahkan kusir Memutar kereta dan dilarikan menuju ke barat Dan keluar tembok besar Ia tidak tahu bahwa kogok Ia menyadari harapan pulangnya Yewi sangat tipis Apabila anak muda itu jadi pergi ke Turki Dengan sendirinya Ia tidak rela berpisah begitu saja Ia bertekad kalau mati Harus mati bersama dengan sang to aku Sekeluarnya Giyok Bun Koan Yaitu pintu gerbang tembok besar di ujung barat Seyoja nama hanya gun pasir belaka Di zaman dahulu Kalau keluar dari Giyok Bun Koan Ibaratnya sudah masuk pintu neraka Sebab itulah saudagar Tiong Goan Umumnya jarang yang melintasi tembok besar Apalagi kalau kepergok orang Turki Yang terkenal ganas dan kejam Jarang yang dapat pulang dengan selamat Suku bangsa Turki di daerah Sinkang Adalah suku Uyikur yang kita kenal sekarang Sebelum keluar Giyok Bun Koan Lebih dulu Yewi sudah mencari Keterangan sekitar adat kebiasaan Orang Turki dengan harga tinggi Ia menyewa seorang saudagar Yang biasa bertualang keluar perbatasan Dan mengajarkan bahasa Uyikur padanya dan Bokya Setelah kursus kilat bahasa Uyikur Dan telah menguasai percakapan bangsa Turki Yang sederhana Saudagar itu lantas membawa mereka keluar perbatasan Dengan menyamar sebagai orang Turki Karena kulit badan Yewi dan Bokya Memang cukup putih Setelah berdandan Tampaknya mereka memang memperorang Turki Saudagar itu bernama Liju Masih muda usia tahun 1930-an umurnya Berdarah campuran bangsa Han dengan orang Turki Sangat jujur Benar-benar seorang pedagang yang lugu Begitulah mereka bertiga masing-masing Menunggang seekor unta dan pelahan Memasuki gulun pasir yang luas Seakan-akan tak bertepi itu Sepanjang jalan ke Pergok juga Beberapa kelompok prajurit Turki Yang berpatroli Tapi setelah Liju bicara dengan mereka Biarpun prajurit Turki itu kelihatan buas Ternyata tidak mengganggu suku bangsanya sendiri Sehingga mereka dapat melanjutkan perjalanan dengan aman Terkadang mereka pun ketemu badai gurun yang ganas Tapi Liju sudah berpengalaman Ia menguasai setiap perubahan cuaca di gurun pasir Maka segala bahaya dapat pula dihindarkan mereka Dengan Liju sebagai penunjuk jalan Segalanya dirasakan aman dan lancar oleh Yeui dan Bokya Sebulan kemudian Sampailah mereka di daerah pemukiman suku bangsa Turki Yaitu di sekitar lembah sungai Iha Kini di mana-mana dapat terlihat perkemahan orang Turki Tertampak setiap orang Turki pasti lahir menunggang kuda Sampai anak kecil juga bermain di atas kuda Diam-diam Yeui membatin Pantas prajurit Tionggoan tidak mampu menandingi prajurit Turki Bangsa Turki memang tangkas dan kuat secara umum Sebaliknya rakyat Tionggoan tidak mahir menunggang kuda dan memanah Orang mudanya setiap hari hanya berfoya-foya belaka Minum arak dan main perempuan Paling-paling hanya menggubah syair dan tendalam di kamar bakal Mana sanggup mereka disuruh bertempur di medan perang Yeui minta Liju mencari keterangan tentang Aloyato Tapi tanya kesana dan kesini Kebanyakan orang Turki itu hanya menjeleng kepala Keruan Yeui menjadi lesu dan kesal Ia pikir Aloyato adalah bangsa Tiantiok Dengan sendirinya tidak dikenal orang Turki Ia teringat pada murid Aloyato Kalau muridnya ditemukan tentu dapat pula menemukan gurunya Tapi ia tidak tahu siapa nama Kongcu sakit yang pernah dibawa Aloyato ke Sionggo Taisan itu Terpaksa ia hanya melukiskan bagaimana bentuk wajah murid Aloyato itu Dan minta keterangan kepada orang Turki Namun jumlah orang Turki berjuta-juta banyaknya Kalau ingin mencari orang berdasarkan bentuk wajah tentu saja sangat sulit Seperti mencari jarum yang tenggelam di dasar lautan Karena tanya sini dan tanya sana Akhirnya perbuatan mereka menimbulkan curiga orang Turki Matelumlah bahasa Uyghur yang diucapkan Yui dan Boknya kurang fasih Setiap kali mencari keterangan selalu liju saja yang ditonjolkan sebagai juru bahasa Mereka berdua sedapatnya membisu Para penggembala bangsa Turki menjadi heran Mereka berdandan sebagai saudagar Mengapa tidak melaksanakan jual beli Tapi selalu mencari keterangan seseorang Bahkan dua di antara tiga orang mirip bangsa Han Tidak bicara mainkan selalu mengamat-amati orang di sekitarnya Padahal orang dagang umumnya justru mengutamakan mulutnya Tanpa bicara, apa yang didagangkan? Untunglah liju cukup tahu kewajiban Dia mendapat upah besar Maka juga bekerja keras Apa yang diminta Yui pasti dilakukannya Karena orang yang dicari belum diketemukan Diam Diam ia pun gelisah bagi Yui Namun ia juga tidak banyak bertanya Apa maksud tujuan mereka mencari Aloyato Tak dapat menemukan Aloyato Yui lantas minta liju membawa mereka ke kota Raja Turki Liju bertanya siapa yang akan dicarinya lagi Yui mengatakan ingin bertemu dengan Raja Turki Diam-diam liju terkesiap Tidak sulit mencari Raja Turki Kerajaan Turki juga tanpa ibu kota Kebanyakan orang Turki bermukim di sekitar Kim San atau Gunung Emas Maka mereka bertiga lantas melarikan untanya ke sana Maksud Yui hendak menemui Raja Turk dan memelitian Liong Chu Dengan harga tinggi soal harga tidak menjadi soal baginya Sebab dia banyak membawa benda mestika tinggalan Jipek Liong di makam keluarga Kan Sana Suatu hari, sampailah mereka di daerah hulu Sungai Li Sejauh Nats memandang warna hijau belaka Rumput menghijau permai meliputi bumi Pada umumnya di daerah gurun sangat jarang ada tempat indah begini Tertampak air sungai ini mengalir tenang dan jernih Sehingga menimbulkan hasrat orang untuk berenggam di situ Sudah lama bok ya tidak mandi sepuas-puasnya Melihat air sejernih itu, tentu saja ia sangat senang Tanpa diminta segera Yui tahu isi hati si Nona Ia perintahkan Liju membawa mereka ke tepi sungai Setiba di tepi sungai, tertampak serombongan orang Turki Yang berdandan sebagai pemburu berkerungun menjadi dua baris Dan sedang menyaksikan dua orang Turki yang berdandan sebagai bangsawan lagi berlomba memanah Saat itu salah seorang di antaranya yang berhidung besar dan bermata siwer Perawakannya juga tinggi besar Sedang mementang busurnya dan siap memanah sebuah semangka yang berada pada jarak beberapa ratus langkah jauhnya Semangka itu hanya setengah kepaja manusia besarnya Disunggih oleh seorang penggembala Tampaknya penggembala itu rada-rada takut sehingga kakinya gemetar Dengan sendirinya semangka yang tersunggih di atas kepalanya juga ikut bergerak dua Kena mendadak bangsawan Turki yang mementang busur itu membentak Anak panah terus meluncur ke depan Bles, dengan tepat menembus semangka itu sehingga semangka itu pecah menjadi dua Air semangka mengucuri muka penggembala Serentak terdengarlah suara sorak-sorai memuji Tapi penggembala yang menyunggih semangka itu pun jatuh semaput Bangsawan Turki itu terbahak-bahak Serunya, hahaha sekarang giliran musorak-sorai orang banyak telah berhenti Salah seorang bangsawan yang lain mengangkat busurnya Perawakan orang ini sedang-sedang saja Hidungnya juga tidak besar Kulit badannya rada kekuningan Tidak mirip orang Turki Namun gerak-geriknya tampak agung Pakainya juga terbuat dari kulit berbulu putih yang sangat mahal Dan danannya mutlak seperti orang Turki Sehingga orang tak dapat menyaksikan dia bukan orang Turki Terdengar dia berseru dengan tertawa Asnatuya, kepandaianmu memanah sudah maju pesat orang tadi yang bernama Asnatuya Tertawa lebar Jawabnya, ah, siapa yang tidak tahu ilmu memanah CP nomor satu di dunia Betapapun pesat kemajuanku juga tak dapat menandingi kau Semua orang sama tahu orang yang mirip bangsa Han dan bernama CP itu memang terkenal sebagai ahli memanah Mereka menjadi tidak sabar dan berseru Ayolah, CP, pertunjukkan kemahiranmu dengan tenang CP angkat busurnya dan mencoba dulu daya jepretnya Lalu berkata, dan siapa yang akan membantu pertunjukanku Ucapannya ini jelas menghendaki seorang penggembala untuk menjadi sasaran panahnya Seperti penggembala yang menyunggih semangka tadi Penggembala itu sampai saat ini masih menggeleptak tak sadarkan diri Tapi beberapa orang segera berebut menjawab Aku-aku mereka yakin panah CP pasti tidak meleset Maka saling berebut untuk dijadikan pembantu Dengan tertawa CP memilih salah seorang di antaranya Asnatuya tampaknya rada iri Mereka hanya percaya kepadamu Kalau aku yang minta, tiada seorang pun yang mau Dengan lugas CP berkata Kalau kau minta diriku Tentu akanku bantu tanpa pikir Karena ucapan ini Tertawalah Asnatuya Sedera CP menyuruh sukarelawan tadi Membawa tiga buah semangka yang lebih kecil Dan menuju ke tempat yang berjarak kira-kira 500 langkah Setiba di tempat yang ditunjuk Orang itu menaruh sebuah semangka di atas kepala Kedua tangan masing-masing memegang sebuah semangka Dan terjulur lurus ke samping CP mengeluarkan tiga anak panah dan berdiri mungkur Setelah memasang anak panah dan busur di pentang Mendadak ia membalik tubuh Ser-ser-ser Sekaligus tiga anak panah itu menyambar ke depan Hampir pada saat yang sama Ketiga buah semangka yang dipegang pembantu Di kejauhan sana juga pecah seluruhnya Betapa cepat dan jitu kero memanah itu Sungguh sudah mencapai tingkatan yang sukar dibayangkan Para penonton sama terkesima Dan belum sempat bersorak memuji Panah bagus tanpa terasa Yewi berteriak memuji Sejak kecil Yewi dibesarkan di Hakpo Ilmu silat tidak diperoleh Tapi kepandaian memanah telah dipelajarinya dengan cukup mahir Tapi kalau dia disuruh membedik tiga sasaran sekaligus Jangankan bisa, membayangkan saja tidak pernah Maka tidaklah heran jika tanpa terasa ia bersuara memuji Dia lupa pada saat itu dia berada di negeri Turki Dia memuji dalam bahasa Han Tentu ia liju terkejut dan takut setengah mati Untung serentak sorak-sorai lantas bergemuruh Sehingga tiada yang memperhatikan mereka Hanya Cepai saja yang kelihatan memandang sekejap ke arah Yewi Setelah suara-sorakan meredah Asnatunya menepuk bahu Cepai dan berkata Sungguh hebat Kepandaian ku memanah memang berselisih jauh dibandingkan kau Kepandaian memanah adalah hasil latihan Pada suatu hari kau pasti dapat mengejar Kepandaian ku kata Cepai dengan rendah hati Andaikan kepandaian ku ada kemajuan Tapi kan kau juga terus maju Jelas selama hidupku ini tak dapat menyusul dirimu Ujar Asnatunya dengan menyesal Karena pertandingan memanah itu sudah berakhir Penonton mulai bubar dan kembali ke kemah masing-masing Mungkin rombongan ini adalah kaum bangsawan Turki yang sedang berburu Perlombaan memanah antara Cepai dan Asnatunya itu mungkin cuma pertunjukan selingan saja Melihat orang Turki berkemah di tepi sungai Yewi tidak dapat membiarkan Bokya berenang di sungai Segera ia memutar untanya hendak pergi Tak terduga tiba-tiba Cepai berlari tiba dan menegurnya Apakah kau bangsa Han pasti benar bahasa Han yang diucapkannya Cepat liju menyeletuk dengan bahasa Turki Kami kaum pedagang dan bukan matu-matu bangsa Han Aku kan tidak menuduh kalian ini matu-matu ujar Cepai dengan tertawa Ia tetap bicara dalam bahasa Han Pada umumnya, seorang pahlawan akan cepat mengenal sesama pahlawan Tanpa sangsi Yewi lantas menjawab terus terang Ya, aku bangsa Han, kami ingin mencari Aloyato Alo Cepai tampak agak heran Yang kau cari itu seorang padri Tiantiok Bukan ya, ya, kau kenal dia Yewi mengangguk dengan girang Ku kenal, jawab Cepai, akan ku bawa kalian kepadanya Sementara itu Asnatu ya juga sudah menyusul tiba Melihat kecantikan Bokya yang lain daripada yang lain Ia jadi kesima, tanpa terasa ia memandangnya seperti khawatir kehilangan lagi Bokya menjadi kikuk, ia pikir orang ini pasti sebangsa bergajul Mungkin belum pernah melihat wanita cantik bangsa Han Cepat ia berkata kepada Yewi, to aku, marilah kita pergi saja sepintas Lalu Cepai memandang Bokya sekejap lalu berpaling lagi ke arah Yewi Sikapnya sungguh agung sesuai seorang ksatria sejati Bilakah hendak kau bawa kami pergi mencari Aloyato Tanya Yewi kepada Cepai Aloyato tinggal di Kim San, Gunung Emas Sebentar kami akan berangkat pulang ke sana Boleh kalian ikut kami ke sana Setiba di Kim San akan ku bawa kau menemui dia Jawab Cepai Yewi merasa kebetulan, setiba di Kim San Sekaligus dapat dilaksanakan dua pekerjaan Selain mencari Aloyato Dapat pula membeli Tian Leong Chu Maka ia lantas berpaling dan berkata kepada Bokya Kita berangkat sebentar lagi Ya Ji sebenarnya tiada maksud Bokya hendak berangkat dengan segera Ia cuma kikuk dipandang oleh Asnatuya secara menjemukan Maka dia sengaja mengajak pergi Asnatuya tidak paham bahasa Han Ia hanya tahu nama Aloyato disebut-sebut Maka ia tanya Cepai dengan bahasa Turki Mereka mencari Aloyato Cepai mengangguk dan menjawab Ya, sebentar kalau kita pulang ke Kim San Akan kita bawa serta mereka Lalu ia berpaling dan berkata kepada Yewi Perkemahanku terletak di sana Ikutlah dan istirahat sebentar Sesudah bebenah segera kita berangkat Karena bahasa Han orang sangat lancar Orangnya juga lugu Yewi jadi sangat senang bersahabat dengan Cepai Tanpa pikir mereka ikut ke kemahnya Sembari berjalan kedua orang masih terus pasang omong dengan asiknya Setiba di perkemahan Cepai, Yewi sudah saling memberitahukan nama masing-masing dengan kenalan baru ini Cepai juga mempunyai nama Han Yakni litiau sebenarnya Yewi bermaksud kanfa apakah dia bangsa Han atau bukan Tapi tidak enak untuk membuka mulut Pajangan di dalam kemah sangat mewah Sekeliling kemah adalah hiasan kulit yang mahal Begini bagus kemah seorang yang sedang berburu Maka betapa kaya rayanya dapatlah dibayangkan Yewi tidak berani lagi bertanya apakah litiau bangsa Han atau bukan Sebab dipandang dan segala sesuatu di kemahnya ini Jelas keluarga litiau adalah bangsawan terhormat di negeri Turki Bangsa Han tidak mungkin hidup menyolok begini di negeri asing ini Asnatuya juga mempunyai kemah sendiri Dia tidak pulang ke sana Sebaliknya ikut ke kemah Cepai alias litiau Malahan berulang-ulang melirik bok dia Di dalam kemah ada sebuah meja pendek Mereka duduk bersilah di tanah yang dilapisi permadani kulit beruang yang sangat tebal Duduknya menjadi sangat enak Liju tidak berani duduk bersama di situ Ia mengundurkan diri keluar kemah Tengah bercengkerama itulah tiba-tiba Yewi berkata Di negeri kalian sini adakah benda yang bernama Tian Leong Li Tio terkejut mendengar nama Tian Leong Tanyanya, kalian mencari Tian Leong Aku perlu satu biji saja Jawab Yewi Mendadak Li Tio tertawa Katanya, ai, Yew Heng jangan bergurau Di seluruh negeri Turki ini paling-paling juga cuma ada satu biji Tian Leong Memangnya Yew Heng mengira Tian Leong Ada berapa banyak Hah, Tian Leong Chu hanya ada satu biji saja Yewi menegas dengan terkejut Mendadak Asnatuya bertanya Apa yang mereka katakan lantaran kerbicara Yewi kelihatan terkejut Asnatuya jadi ingin tahu apa yang dipercakapkan mereka Maka dengan bahasa Turki Li Tio menjawab pertanyaan Aswatuya Mereka ingin mencari satu biji Tian Leong Chu Tian Leong Chu Asnatuya menegas Lalu ia bergelak tertawa dan berkata pula Jadi mereka berani menghendaki Tian Leong Chu Yewi paham kata-kata Turki itu Mendengar nada orang seperti menyindir Yewi merasa kurang senang Katanya, bila perlu kami bersedia membeli Tian Leong Chu itu dengan harga mahal Sekali ini Yewi bicara dengan bahasa Turki Meski kaku kedengarannya Tapi maksudnya dapat dipahami Asnatuya Ia berhenti tertawa dan menjengek Aku ada Tian Leong Chu Kau berani beli dengan emas Berapa banyak benar kau punya Tian Leong Chu Yewi Menegas dengan kejut dan girang Dengan angkuh Asnatuya menjawab Di seluruh dunia ini hanya ada satu biji Tian Leong Chu Dan Tian Leong Chu satu-satunya ini berada di rumahku Dengan emas berapa banyak baru dapat ku beli Tian Leong Chu yang di rumahmu itu Tan Fa Yewi Asnatuya menduga Yewi tidak nanti membawa emas terlalu banyak Maka sekenanya ia menjawab Selaksa selongsong emas lantas ku jual Tian Leong Chu padamu Selaksa selongsong emas serubok Ia terkejut meski diaputri seorang panglima angkatan perang yang kaya raya Tapi satu biji mutiara harus dibeli dengan emas selaksa selongsong Hal ini sukar untuk dipercaya Ia pikir Yewi tidak mempunyai harta benda apapun Jual beli ini tentu batal Matelumlah, berat satu selongsong emas ada 24 tahil Selaksa selongsong berarti 24 laksa tahil Siapapun tidak mungkin menyediakan jumlah pangmas Tian banyak dalam waktu singkat Li Tiao juga tahu Yewi pasti tidak membawa 24 laksa tahil emas Ia tahu Asnatuya hanya sengaja menggoda Yewi saja Maka secara bergurau ia tanya Asnatuya Masa kau berani menjual Tian Leong Chu sambil memandang hina terhadap Yewi Asnatuya menjawab dengan tertawa Kalau dia dapat membayar kontan 24 laksa tahil emas Aku pun berani mengambil keputusan menjual Tian Leong Chu kepadanya Yewi tampak tenang-tenang saja Tanyanya pelahan Apakah harus dibayar dengan emas seperti tidak acuh Asnatuya berkata emas 14 laksa tahil Ditarik dengan 10 ekor untah saja tidak kuat Kalau diberikan padaku juga tak mampu kuangkut Jadi maksudmu boleh juga dibayar dengan barang lain yang nilainya Sama tanya Yewi cepat Melihat Mokya lagi memandang ke arahnya Asnatuya berlagak murah hati dan menjawab Ya, tentu saja boleh airmu kali Tiao berubah Ditatapnya Asnatuya tajam-tajam Katanya, kau tahu ada peribahasa Hau yang bilang Kata-kata seorang kuncu Laksana lari kuda yang sukar dikejar Tukas Asnatuya dengan tertawa Dengan bongah ia melirik Kogok ia seakan-akan hendak menyatakan Coba, aku pun paham istilah peribahasa Hau ini Bokya menunduk Ia benci pada lagak Asnatuya yang sombong itu Katanya di dalam hati Apabila dipaksia Tentu ayah dapat menyediakan 24 laksat tahil emas Satu tahil demi satu tahil ditumpuk di atas kepala orang yang angkuh ini Tiba-tiba Yewi bertanya kepada Lityau Apakah di sini ada ahli barang antik Diam-diam Lityau mengeluh bagi Asnatuya Terpaksa ia menjawab Ada seorang putra Saudagar Ratu Permata Dapatku suruh orang memanggilnya kemari Bergegasia berjalan keluar Tidak lama kemudian masuk lagi bersama seorang muda Ayah anak muda ini adalah Saudagar Ratu Permata Yang paling terkenal di negeri Turki ini Pada jari tangan anak muda ini Penuh hiasan cincin berbatu mutu manikam yang gemerlapan Jelas semuanya sukar dinilai harganya Sesudah semua orang berduduk Yewi lantas mengeluarkan sebuah bungkusan kain kuning Dan disodorkan kepada putra Saudagar emas intan itu Katanya Coba kau periksa Kira-kira bernilai berapa tahil emas anak muda itu bernama Yefo Pengetahuannya terhadap benda mutu manikam cukup luas dan terpercaya Pelahan ia membuka bungkusan kain kuning itu Semua orang memandang jari tangan anak muda itu Tertampaklah cahaya gemerlapan yang menyilaukan mata Yefo malahan sengaja menggerakkan jarinya Sehingga batu permata yang dipakainya itu tambah mempesona Diam-diam bok dia tertawa geli Pikirnya Mungkin orang ini khawatir batu permata yang dipakainya itu tidak dilihat orang Apabila jari kakinya juga boleh dipamerkan Bisa jadi akan dipakainya juga sepuluh cincin bermata intan pada kesepuluh jari kakinya Setelah bungkusan kuning itu dibuka Pelahan ia atau menuang isinya Kontan pandangan semua orang menjadi silau Tanpa terasa ia atau menjerit Waaah dia hanya sanggup berseru waaah saja dan tidak menyatakan rasa kagum atau celanya Seolah oleh terkesima oleh benda yang dilihatnya sehingga sukar mengucapkan kata-kata lain Tertampak kelima cincin permata yang dipakainya Yang semula menjadi benda kekaguman orang Kini seolah-olah bintang ketemu matahari seketika suram tanpa bersinar Kini yang terlihat oleh semua orang adalah mutu manikam yang gemerlapan milik Yeui itu Dan tidak terlihat lagi cahaya yang terpancar dari batu permata yang dipakai Air muka asnatuya berubah pucat juga Ia coba bertanya Bernilai berapa kelima jari tangan kiri atau diacungkan ke depan Tangan kanan digunakan merabai benda-benda mestika itu dengan penuh rasa kasih sayang Menghadapi benda berharga begitu, bicara saja dia lupa Masa cuma bernilai lima ribu tahil teriak asnatuya Yato menggeleng, oh, lima laksa seru asnatuya pula Kembali Yato hanya menggeleng saja, tambah pucat wajah asnatuya Dengan mendongkol ia memaki, persetan Apakah kau bisu? Kenapa tidak bicara baru sekarang Yato terkejut dan mendusin melihat asnatuya marah-marah Cepat ia menjawab dengan gelagapan, oh, bernilai lima titik lima juta titik apa? Lima juta teriak asnatuya, suaranya rada gemetar Lima juta apa maksudmu cepat litiau inolatanya Setelah menenangkan hatinya, berkatalah Yato dengan jelas Bernilai lima juta tahil emas, omong kosong bentak asnatuya dengan gusar Cepat Yato menjelaskan mana hamba berani sembarangan omong Mutiara ini adalah benda ajaib di daerah Tionggoan Namanya pahgan, metohari mau tutul Satu biji saja nilainya sama dengan sebuah kota Di sini ada dua belas biji, nilainya sukar lagi di taksir Kalau cuma lima juta tahil emas saja kukira masih belum memadai Litiau menyokong pendapat juru taksir itu Katanya, Yato berasal dari keluarga ahli permata Taksirannya pasti tidak meleset Asnatuya menghala nafas dengan lemas Air mukanya bertambah pucat Melihat gelagat tidak menguntungkan cepat Yato memberi hormat dan mohon diri Sebelum pergi dia masih memandangi kedua belas biji mutu harimau tutul dengan perasaan berat Yewi menyodorkan semua macu harimau tutul itu ke depan asnatuya dan berkata Nah, semuanya untuk mutermangu-mangu anas tuya memandangi mutiara mestika itu Mendadak ia berkata dengan air muka pucat Tianlongcu tidak kujual sedapatnya Yewi bersikap tenang Ucapnya, masa kau lupa pada peribahasaan tadi memangnya Kenapa kalau lupa jawab asnatuya Jelas hendak mungkir janji Saudara asna, jangan kau lupa pada kedudukanmu Litiau ikut bicara dengan serius Mendadak asnatuya membungkus kedua belas biji mutiara pahgan itu Dan dimasukkan ke dalam baju Lalu mendengus Baik, ku jual Tianlongsin dan dimana Tiantanda seru Tiongcu tanya Yewi Tidak ku bawa sekarang, akan ku serahkan padamu setelah tiba di Kim San Jawab asnatuya tidak kalah ketusnya Litiau lantas mendukas, jangan khawatir, Yewi Heng Setelah saudara asna menerima kedua belas biji mutiaramu Setiba di Kim San tentu Tianlongcu pasti diserahkannya kepada Darnu Ku percaya kepada Li Heng Ujar Yewi dengan ruku Maksudmu tidak dapat mempercayai diriku jengek asnatuya Habis berkata, tanpa permisi ia terus melangkah pergi dengan marah Dengan tertawa kogok, ia bertanya To'ako, dari mana kau peroleh benda mestika sebanyak itu Yewi tidak menyangka nilai pahgan Ternyata sedemikian tingginya Ia hanya ambil sebagian kecil saja dari harta karun yang ditinggalkan Jipek Liyong Di makam kuno itu Baru sedikit sekali yang digunakan biaya hidup dan perjalanan selama ini Kedua belas biji mutiara mestika yang indah itu sengaja disimpannya Bahwa sekarang benda itu ternyata berdaya guna sebesar ini Hal ini pun tak tersangka olehnya Mengingat Tianlongcu selokasnya akan diperoleh Dan kaki Yaji yang lumpuh akan dapat disembuhkan Hati Yewi tidak kepala ngirangnya Dengan tertawa ia lantas menjawab Barang itu adalah tinggalan guruku To'ako menukar satu biji Tiao Liyongcu dengan pahgan yang bernilai tinggi itu Apakah tidak merasa menyesal? Tanya Bok Tia Betapa banyak pahgan juga tak dapat dibandingkan satu jari Yaji kita yang manis? Jawab Yewi Alangkah sedap dan bahagia hati Bok Tia demi mendengar ucapan anak muda itu Seperginya asnatu ya Li Tiao tampak murung dan kesal Yewi memberi hormat padanya dan berkata Terima kasih atas bantuan Li Heng tadi Kalau Li Heng tidak ikut bicara Sukar bagiku untuk mendapatkan Tianlongcu Apakah Yewi berhasil membarter Tianlongcu dengan mutiara mestikanya itu untuk menyembuhkan kaki Kobok ya? Peristiwa unik apapula yang akan ditemuinya di negeri Turki yang serba keras itu Bacalah jelit kedelapan